Karena kan dari mulutnya beliau, kalau dia beliau masih ingin berpoligami kan, masih terus berpoligami. Jadi saya udah gak mau. Intinya saya tidak mau dipoligami. Rumah tangga komedian Kiwil dengan istri pertamanya Rohima, rupanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sebab, Rohima sudah memantapkan hatinya untuk berpisah dengan komedian yang memiliki nama asli Wil dan Delta tersebut. Hal demikian, lantaran Rohima sudah tak ingin dipoligami lagi oleh Kiwil. Seperti diketahui sebelumnya, usai menjalani sidang mediasi pada Rabu 20 Januari lalu, Kiwil menyebut bahwa dirinya masih tetap ingin berpoligami. Karena kan dari mulutnya beliau, kalau dia beliau masih ingin berpoligami kan, masih terus berpoligami. Jadi saya udah gak mau. Intinya saya tidak mau dipoligami. Jadi saya meyakinkan diri, kalau memang dia masih berpoligami, ya sudah dengan saya selesaikan. Kalau saya bilang saya sudah tidak mau dipoligami, berarti kan ada hal-hal tertentu yang memang saya tidak siap untuk dipoligami. Meski mantap untuk berpisah, namun Rohima tetap membuka pintu rumahnya untuk Kiwil. Sebab, Rohima tak ingin memutus tali siraturami, serta dirinya menyadari bahwa Kiwil merupakan sosok yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus tetap saya bilang sama beliau, sama Bang Kiwil. Kalau ayah masih mau berpoligami, silahkan. Yang penting selesaikan dengan saya. Materi, Alhamdulillah, masih ada. Saya pesannya sama beliau, yang penting baik-baik aja yang pertama. Yang kedua, terus bertanggung jawab tanpa harus saya minta. Yang ketiga, jangan mengurangi kasih sayang kamu ke anak-anak saya. Anak-anak biasa aja, Alhamdulillah, mereka mengerti dengan posisi kita. Mereka juga menyarankan ke ayah juga seperti itu. Tetap ayah, jangan mengurangi kasih sayang ayah dengan kita-kita, anak-anak. Tetap ayah juga, apapun yang kita butuhkan, ayah langsung solid gitu loh. Langsung tanggeplah. Terima kasih telah menonton.